Kepala UPT Kebersihan dan Sanitasi Wilayah Cibinong, Usep Supriyatna menjawab laporan keluhan warga terkait sampah PKL di kawasan Jalan Tegar Beriman dan lambatnya penanganan sampah yang menumpuh di sekitar pasar Cibinong. Dalam wawancara kepada TV Tegar Beriman, Usep mengatakan pihaknya telah menurunkan pesapon setiap pagi untuk membersihkan 4 jalur Jalan Raya Tegar Beriman, namun terkendala pedagang kaki lima yang hingga kini masih menjajahkan dagangannya pada sore hingga malam hari. Untuk sampah terutama yang di wilayah Tegar Beriman itu, kita berdayakan di sana pesapon, jumlah pesapon itu. Tidak kurang dari sekitar 30-40, dari arah Katakala Darawan sampai dengan ujung yang bambu kuning itu ya, itu kurang lebih tidak-tidak kurang dari 4 pesapon di sana, yang dari 4 jalur itu. Tetap kita rutinitas Katakala membersihkan dan kemudian kita menghentuknya. Hanya tentu saja, kalau kita bicara masalah pemerintah yang kaitan dengan masalah PKR, ya itu juga kendaraan buat kita. Nah semestinya, mari kita akan bersama-sama kata-kata untuk supaya bagaimana sih sebetulnya melestarikan lingkungan keberusahaan yang ada di, terutama di Tegar Beriman itu. Nah saya rasa memang pakai aja PKR juga, itu sangat kendal sekali buat kita. Karena apa? Karena memang pada saat mau dibersihkan, ya itu ternyata PKR masih tidak berangkat dari situ. Tetap aja gitu ya, jadi kesannya itu walaupun kita angkut rutinitas, tetap pesannya kalau ada PKR, katakanlah tetap aja. Artinya sampah itu ada, pentingnya. Jadi tetap di lingkungan itu kita perhatikan apalagi, termasuk kata-kata itu lingkungan berkanda, lingkungan bupati, wakil bupati, tidak berkanda tetap kita rutinitas atau angkut rutinitas. Jadi sebetulnya hampir tidak ada kendala, hanya yang menjadi kendala mungkin PKR. Nah ini perlu ke depan, katakan seperti apa sih sebetulnya. PKR ini kita tertibat atau diaokrasikan mungkin bersama yang punya kepentingan lah di sana. Sementara itu terkait penanganan sampah di Pasar Cibinong, menurut USEP pihaknya akan segera merundingkan dan mengevaluasi kembali MOU kerjasama yang telah dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor dengan perusahaan daerah Pasar Tohaga terkait penanganan sampah di Pasar Cibinong. Kita harus tetap bersama kembali, artinya dengan pihak PD Pasar. Kan di situ mana yang, sebetulnya PD Pasar hanya menangani masalah Pasar kan? Tidak dengan PKE, kalau menurut saya, kalau yang saya lihat. Nah mungkin PKE ini kan ada artikulau sendiri, tidak dengan PD Pasar. Kalau dengan PD Pasar saya rasa memang sebetulnya perlu memang ada evaluasi ya, tapi kayaknya mungkin ada beberapa yang harus diperbagi aja sebetulnya. Ini kaitan dengan keluahan masyarakat, berarti kan sampah liar. Berarti sampah tidak bertanggung jawab. Nah biasanya, ya itu sampah dibuangnya itu ya kekali tadi. Nah kemudian, katakanlah di sini ada pasar tradisional misalkan, yang tidak dikeluah oleh dari pasar karena PKE gitu. Nah orang bisa aja mau buang ke sana, ke yang dikeluah sendiri di sana. Jadi memang, ya inilah, ke depan perlu kita pertimbang juga. Tapi kita komitkan ya, komitkan konsekuensi dengan penanggungan. Betul aja. Nah makanya selalu ada biasanya, saya berhimpung pada resahat-resahat kan, kalau masuk ke Subit Rangku ini, kalau ada sampah, itu jangan dibiarkan. Karena satu titik sampah ini, saya bilang beberapa kelintasan, kelintasan. Kelintasan ini nggak habis, datang lagi ini. Supaya habis, tapi ternyata habis, sorenya datang lagi. Jadi makanya nggak ada biasanya, terus ada kita berputar. Berputar di lingkungan, yang sudah kita jadwalkan semula. Tapi alhamdulillah, memang selama ini yang media juga, kita pernah ekspor juga di media, di sini alhamdulillah, mereka memerti apa sebetulnya sih. Kita sudah, itu boxnya sudah jelas, armada sudah jelas, surat perintah sudah tukas, dia sudah jelas. Jadi tapi tetap kita masih banyak kelemahan dengan kita. Ya barangkali, tetap kita harus bersinergi ya, katakanlah, dengan lembaga yang terkait untuk memenai. Apalagi keempatan Bukur itu kan sebetulnya, ngapanya, ingin menjadi keempatan Bukur Tempatan di Indonesia. Ya salah satunya adalah lingkungan itu. Nah kita juga seringkali dengan BLH, kita komunikasi, kan BLH itu sudah ada program ke lingkungan bersih, termasuk kata kawak, pembinaan di RTR, ya sudah ada sebetulnya. Usep Supriana berharap, agar masyarakat di sekitar wilayah Pasar Cibinong, dapat membantu pemerintah dengan selalu menjaga kebersihan, serta melestarikan lingkungan sekitarnya. Putri Pratiwi, Juru Kamera Citra Leonita melaporkan untuk TV Tegar Beriman.